Hai assalamualaikum semuanya pada kesempatan kali ini disini saya akan membahas mengenai sebuah transformator apa itu transformator transformator adalah sebuah rangkaian ataupun perangkat elektronika yang berfungsi untuk mengkonversi tegangan input AC menjadi tegangan output tentunya adalah tegangan AC output yang memiliki isolasi galvanic yakni antara input primer dan sekunder kedua jualan tersebut tidak terhubung yakni terdapat sebuah isolasi Hai bisa digambarkan kurang lebih seperti ini ini adalah inputnya dan disini adalah sekunder air ataupun AC output ya dimana dia memiliki masing-masing gulungan daripada AC input atau input dan juga AC output atau output untuk transformator memiliki tiga buah tipe yakni yang pertama adalah transformator step-up kedua adalah transformator step-down dan ketiga adalah transformator isolasi yang pertama adalah transformator step-up dimana transformator tersebut berfungsi untuk menaikkan tegangan sebagai contoh dengan tegangan input anggap saja 110 volt AC maka tegangan outputnya dinaikkan ataupun intinya adalah tegangan output jauh lebih besar daripada tegangan input pada transformator step-up semisal 220 volt AC atau input senilai 12 volt AC pada inverter lalu dikonversi menjadi 220 volt AC dan selanjutnya adalah transformator step-down yang kedua transformator step-down berfungsi untuk menurunkan tegangan sebagai contoh dengan tegangan input adalah senilai 220 volt AC diturunkan menjadi contoh saja senilai 110 volt AC atau bahkan di bawahnya seperti halnya 12 volt AC 15 volt AC 20 volt AC dan lain-lain yang tergantung repat daripada transformator yang digunakan seperti halnya contoh transformator pada amplifier yang ketiga adalah transformator isolasi dimana transformator isolasi berfungsi sebagai mengisolasi antara input dengan output dengan jumlah rasio gulungan yang sama yakni satu banding satu yakni sebagai contoh jika transformator isolasi adalah dengan tegangan input 220 volt AC maka tegangan outputnya harus diangkat 220 volt AC dikarenakan terisolasi seperti halnya banyak diaplikasikan pada UPS unit ruptable output for supply contoh daripada transformator step-down dimana jalur input adalah lebih tinggi daripada jalur output untuk CT adalah center tab ataupun titik tengah dimana ketika kalian mengukur ujung daripada ujung gulungan trapo bahkan akan menghasilkan tegangan dua kali lipat daripada salah satu atau ujung tegangan menuju arah tengah semisal anggap saja di sini ada tegangan 12 volt di sini adalah nol dan di sini adalah 12 volt ketika kalian mengukur 12 volt dengan ujung dengan ujung maka akan menghasilkan tegangan dua kali lipat yakni senilai 24 volt AC itu adalah untuk transformator step-down namun ketika transformator step-up anggap saja gulungan sekunder jauh lebih banyak daripada gulungan primer yakni berfungsi untuk menaikkan tegangan dan bagaimana cara mengukurnya ketika kalian memiliki sebuah transformator yang kalian tidak ketahui data daripada transformator tersebut anggap saja di sini saya memiliki transformator dari sebuah printer Epson sebetulnya saya sudah tahu mengenai datanya daripada transformator ataupun kaki-kakinya anggap saja di sini saya tidak tahu mengenai jalur AC outputnya AC input dan juga AC outputnya dikarenakan ini adalah transformator step-down yang berfungsi untuk menurunkan tegangan pertama kalian bisa siapkan multimeter lalu gunakanlah selektor resistansi ataupun untuk mengukur hambatan lalu siapkan prop perlu diperhatikan pada bagian AC inputnya dimana terdapat tiga variasi dimana ada 0 atau 110 volt atau 220 volt mungkin ada yang memiliki konfigurasi konfigurasi seperti itu akan tetapi jika transformator tersebut memiliki tegangan input tetap yang nilai senilai 220 volt AC lalu memiliki tiga buah kaki kemungkinan salah satu kakinya adalah sebuah proteksi thermal atau mungkin views kalian bisa ukur terlebih dahulu masing-masing kakinya terlihat kaki di sini adalah senilai 0 ohm yakni yang menandakan bahwa di antara fuse atau bahkan termo fuse lalu ketika saya hubungkan ujung dengan ujung maka akan menghasilkan nilai resistansi dengan 43 Ohm semakin besar transformator maka semakin kecil pula internal resist maksud saya hambatan pada bagian primer dan di sini adalah sekunder yang memiliki resistansi 0,8 Ohm dengan tegangan output kisaran mungkin sekitar 24 VAC dan disini adalah tegangan dengan kisaran 13 VAC yang memiliki resistansi 0,6 Ohm dan disini saya akan mencoba mengukur ini adalah sebuah transformator dari sebuah solid station yang memiliki tegangan tetap yang nilai 27 VAC di sini saya akan mengukur resistansi outputnya dan juga resistansi input beserta saya akan mengukur tegangan outputnya resistansi outputnya adalah senilai 0,6 Ohm berbeda dengan transformator ini dimana ketika gulungan dengan tegangan 12 VAC dimana dia memiliki resistansi adalah senilai 0,6 VAC Hai setelah senilai 0,6 Ohm yang mengeluarkan tegangan 12 VAC namun pada transformator ini dia memiliki resistansi pada sekundernya senilai 0,6 Ohm yang memiliki tegangan output senilai 27 VAC semakin besar transformator maka akan menghasilkan resistansi pada bagian input ataupun sekunder dengan tegangan tegangan yang berbeda jauh lebih kecil dan disini saya akan mencoba mengukur tentunya sebuah transformator dari sebuah UPS yang sudah saya gulung-ulang pada bagian ini kawat primer dan sekunder disini saya memiliki transformator UPS yang tipe 1200 Watt dan juga 600 Watt untuk tipe 1200 Watt dia menggunakan kawat originalnya adalah tembaga full tembaga namun ketika kawat ataupun transformator UPS dengan daya 600 Watt dia menggunakan kawatnya yakni aluminium tentunya sangat jelek sekali sebuah kawat aluminium disini saya akan mencoba mengukur internal atau resistansi pada bagian primer ataupun AC inputnya dengan tegangan input senilai 210 VAC menghasilkan resistansi yakni senilai 11,6 Ohm berbeda dengan transformator yang jauh lebih kecil dimana dia memiliki resistansi primernya jauh lebih tinggi tinggi dengan akan dipengaruhi oleh ukuran dari Karni tersebut semakin besar Karni maka akan semakin kecil pula gulungannya akan semakin sedikit pula gulungannya dengan frekuensinya adalah senilai 50 Harts berbeda dengan transformator ferit dimana dia menggunakan frekuensi jauh lebih tinggi mulai dari puluhan kilo Harts hingga ratusan kilo Harts maka dari itu dia memiliki gulungan yang sangat sedikit tentunya dengan nilai induktansinya jauh lebih tinggi mungkin jauh lebih tinggi induktansinya adalah lebih besaran transformator konvensional dengan bahan yang tentunya adalah berbeda dan disini ini adalah untuk resistansi primer daripada sebuah UPS transformator UPS yang tentunya sudah saya gulung-gulung dengan tegangan kisaran sekitar 12 pola C terlihat resistansinya adalah senilai 11,6 dikarenakan ini adalah gulungannya kurang maka transformator ini jauh lebih dengung dibandingkan transformator ini untuk transformator yang besar lebih senyap dibandingkan dengan transformator sensor yang lebih kecil oke setelah dirangkai dimana disini saya hubungkan dengan terminal block yakni menuju arah sumber acln input 220 volt dan disini juga transformator saya paralel dengan sumber inputnya disini ada transformator step-down disini step-down lalu disini saya akan coba step-up mungkin sebagai pembahasan mengenai step-up transformer dan mungkin bisa dikatakan sebagai isolasi oke setelah saya colok disini saya akan terlebih dahulu mengukur tegangan AC inputnya dari sumber AC lain PLN dengan selektor tentunya tegangan AC tertera tegangannya adalah senilai 228 volt AC lalu disini saya akan mengukur tegangan AC output dari dari sebuah transformator step-down banyak sekali digunakan pada beberapa perangkat elektronika yang berfungsi untuk menurunkan tegangan ketika tegangan AC input naik maka otomatis tegangan AC output ikut naik begitu pula sebalik ketika AC input turun maka tegangan AC output pun akan turun dan disini adalah transformator saya gunakan yakni dengan tegangan senilai 10 volt AC gabungan sebetulnya hanya terdapat tegangan 5 volt AC lalu saya seri dengan gulungan antara senter dengan disini adalah gulungan tunggal terlihat terbaca tegangan senilai 10,46 volt AC lalu saya umpan masuk terhadap transformator yakni bisa dikatakan sebagai step-up untuk menaikkan tegangan ketika saya hubungkan maka akan menaikkan tegangan yakni senilai 156 volt AC yang dimana dari tegangan inputnya adalah senilai 10 volt AC untuk pembahasan isolasi transformator isolasi ketika kalian memegang salah satu kabelnya tentu tidak akan tersetrum namun ketika kalian memegang kedua kabelnya otomatis pun kalian akan tersetrum dikatakan terdapat isolasi antara primer dan sekunder setelah mengeluarkan percikan yang cukup baik dan disini saya akan mencoba menyalakan sebuah kipas dengan tegangan input 210 volt AC dengan daya hanya 9 Watt ketika saya hubungkan dia bekerja dengan sangat baik berbuka berputar dengan cukup pencang yang menandakan bahwa terangkai ini bekerja yakni sebagai step-up atau bahkan isolasi gabungan daripada kedua buah transformator Oke mungkin kurang lebih seperti itu terima kasih sudah menonton semoga bermanfaat terima kasih sudah menonton semoga bermanfaat